Sobat investor semua, buat kamu yang penasaran bagaimana perjalanan buah investasi di reksadana pasar uang untuk mempersiapkan dana darurat di minggu kedua setelah, gue yang waktu itu sempat cabut juga karena memang ada kebutuhannya berdagang, memang faedahnya. Dana darurat itu buat dicabut ketika memang membutuhkannya. Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa, kamu bisa ikutin video ini sampai habis. Tetapi ingat di sini juga gue akan memberikan sedikit edukasi juga soal reksadana dan juga beberapa jenis ya. Kalau misalkan ada dana pensiun, ada dana darurat, ada yang lain-lain, nanti gue akan coba jelasin. Buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai full. Oke, seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua, satu keputusan investasi ada di diri kita masing-masing, kedua investasi itu pasti mengandung resiko, salah satu resikonya adalah penurunan, ketiga, gue tidak pernah mengadakan kutip dana sama sekali. Oke, semuanya. Jadi kita langsung share screen aja. Gimana? Share screen. Oke, seperti yang kalian lihat sekarang, di layar kalian ini adalah aplikasi duit yang gue buka di website. Jadi ini juga bisa lewat website juga, jadi nggak hanya kalian buka lewat Android gitu ya. Nggak gitu. Nah, di sini gue ingin memberitahu dana darurat gue ya untuk reksadana pasar uang. Nah, kemarin kan di Sukor Investi Hari Ahmad dimarketkan, secara progresnya sekarang 0,05 persen ya untuk di satu minggu setelah gue invest ini ya. 0,05 persen, ya lumayan lah gitu ya. Oke, ini ada peningkatan nih ya sebenarnya. Kok kecil JS gitu? Ya jelas lah karena reksadana pasar uang itu bukan tujuan lo untuk mendapatkan keuntungan gede, tapi untuk kayak, kalau menurut gue adalah mengamankan aset lo di saat kondisi-kondisi lagi investasi, lagi umumnya jelek nih. Kripto jelek, ya saham jelek. Bilang arti, kok jelek gimana? Kan ini kripto kayaknya udah mulai naik. Ya gitu, tapi di satu sisi masih rata-ratanya turun guys. Seperti yang gue maksud. Oke, nah dana darurat nih. Jadi memang ada peningkatan sedikit ya, yaitu dari investasi gue yang Rp50.000 itu. Nah sekarang gue kayak, gue mau coba untuk top up guys gitu. Sebelum gue ngejelasin, ada nih yang di sini. Tunggu dulu kita top up dulu ya pasar uang. Tadi top up, tinggal klik top up aja. Minimal pembelian, gue coba aja loh. Rp50.000 beli keranjang sekarang, oke. Oke, ini bakal ada review juga, biaya pembelian gratis. Gratis guys, kalau aplikasi itu biasanya gratis. Kalau lo pembelian reksadana lewat bank, biasanya karena fee sekitar 1% untuk beli dan jual. Oke, saya mencari bayar sekarang. Nah tapi nggak pakai instant payment nggak bisa ya guys ya. Jadi gue pakai BCA aja. Oke, gue langsung live bayar nih bak. Aduh, bentar ya guys. Ini gue sambil bayar. Jadi gue bener-bener kaya live juga ya sebenernya. 264. Virtual account. 333. 99. 1. 1. 1. 90. 35. 67. Oke. Oke, total tagian udah keluar. Langsung. Oke. Sudah masuk guys. Sudah gue bayar. Sudah. Setelah ini udah selesai, kalian udah. Nggak usah ngapain-ngapain lagi. Tungguin aja nanti otomatis konfirmasi gue. Biasanya sih gue begitu ya. Otomatis konfirmasi. Oke. Nah, sekarang adalah edukasinya. Edukasinya tuh apa sih di sini? Jadi kalau misalkan kalian pakai reksadana di aplikasi Bibit ini, itu ada beberapa portofolio ya. Portofolio maksud gue. Jadi awal ada yang namanya dana pensiun. Dana pensiun ini adalah dana yang awal ketika kalian buka layar, keluarnya dana pensiun. Kenapa sih dana pensiun yang dipersiapkan? Sebenernya kalau untuk secara penjelasannya, lo misalkan tanya sama pihak aplikasi pun, itu mungkin masih rancu guys. Cuman kalau gue asumsinya adalah dana pensiun, kenapa ini yang paling pertama di sini? Karena walaupun lo nggak punya tujuan spesifik atau apapun, orang pasti akan mengalami pensiun dong. Ketika dia pensiun, dia butuh dana. Dan butuh dana itu mempersiapkannya panjang banget gitu. Panjang banget dan jumlahnya itu gede. Karena ujung-ujungnya ketika lo pensiun, lo nggak kerja, lo pasti makan tabungan dong. Nah makanya ininya tuh harus dari jauh-jauh hari. Makanya awal-awal tuh di robo-advisor, ininya dana pensiun. Nah setelah lo udah mulai investasi dana pensiun, baru akan keluar kayak gini nih, tambah portfolio. Jadi lo mau bikin buat dana darurat, lo mau bikin dana apa, itu bisa ya. Misalkan nih tuh, pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, kendaraan, rumah, hiburan-liburan, kerabotan, fashion, pensiun, lainnya. Baru terserah nih, lo punya tujuan apa, itu bebas. Tapi memang di aplikasi ini, sepengetahuan gue itu mengajarkan untuk lo tuh siapin pensiun dulu gitu. Karena someday lo bakal siap pensiun, dan ketika lo sudah mempersiapkan, ketika lo tua, lo kan nggak perlu harus menjauh duit orang lain, atau apa. Jadinya mengurangi beban lo ketika lo tua. Jadi kalau lo mengurangi beban, lo juga pikirannya akan lebih ringan dong gitu. Dan kalau misalkan lo mati, atau misalkan meninggal pun, ya kan lo juga tidak membankan utang lo tuh ke anak lo, atau ke sanak keluarga lo gitu. Jadi pikirannya bisa lebih panjang aja sih, kalau kita pikir ya. Nah, jadi di sini tuh ada banyak kategori nih. Lo mau siapin buat pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, yang lain-lain itu bisa. Seperti itu. Nah, jadi, apa namanya, kalau kalian pengen tambah portfolio ini, terus kalian belum investasi di dana pensiun, setau gue belum bisa guys. Jadi ini dulu dana pensiun yang ditambahin. Nah, mudah-mudahan penjelasan simpel gue ini, soal masing-masing portfolio, udah bikin kalian jelas ya, itu seperti apa gitu. Cuman sih, kalau gue pribadi, apa ya, dana darurat ini, sangat penting untuk dipersiapkan, karena kadang-kadang tuh, namanya hidup, kadang ada yang rusak barang gitu ya, entah misalkan lo kulkas, entah lo misalkan TV, entah lo misalkan elektronik lo gitu. Ya, ini yang bakal ngebantu gitu. Jadi darurat. Memang sih, dia nggak langsung kayak keluar gitu, enggak gitu. Dia butuh waktu dua hari kerja gitu. Tapi, di satu sisi kan, maksud gue, yang penting ada dananya Pak gitu. Bukan masalah pencairan, ngaruh-ngaruh, tapi kan dananya ada apa enggak. Banyak orang nih, yang kalau nggak mempersiapkan dana darurat ini, ujung-ujungnya larinya ke hutang. Dan itu yang tidak diharapkan oleh setiap orang. Karena, kalau lo misalkan punya hutang, lo harus bayar beserta bunganya. Kan itu bikin berat Pak. Lo mungkin juga pekerjaan, juga pas-pasan gitu ya. Makannya gitu. Jadi, ya diusahain kalau ada sedikit uang, ya dana darurat disisihin. Kayak gitu sih. Ya, selagi ada rezeki, usaha terus lah gitu loh, untuk penambah dan penambah lagi. Oke guys, gitu. Nah, buat kalian yang sebelumnya, belum lihat episode-episode gue soal dana darurat, kalian bisa cek aja di playlist dana darurat gue. Gue sempat juga ngajarin cara nganalisanya secara detail, sampai bermenit-menit, berpuluh-puluh menit itu ya. Kalau kalian lihat juga, ya kalau kalian sabar sih, ya kalian bisa ngerti, tapi kalau enggak, ya pasti kalian skip-skip gitu. Jangan di-skip lah. Sama seperti lo nih, kalau misalkan, lo tiba-tiba ngomong sama orang lain nih, ya ternyata orang itu cuma nangkep satu-dua omongan lo, kan jadinya juga perenakaan gitu. Seperti itu guys, mudah-mudahan ini dapat penambah pengetahuan, harian kalian. Nah, buat sobat investor semua, yang sekarang tertarik untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Dubit, kamu bisa pakai kode referral gue, gitu. Kode referral gue ada di bawah ini juga, ya. Linknya ada di description box di bawah ini. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.